Pendidikan anak usia dini dinilai sebagai kunci awal keberhasilan anak di waktu mendatang. Untuk itu, para pendidik dan tenaga kependidikan PAUD se-Kabupaten Tabalong diminta untuk terus melakukan akselerasi. Hal tersebut disampaikan Bupati Tabalong Anang Safiani dalam sambutannya ketika menghadiri peringatan Huthin PAUDI ke-18 pada Rabu 6 September 2023 di Pundopo Bersinar Pembataan. Bupati Anang mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya untuk mendukung perkembangan seluruh PAUD di Kabupaten Tabalong. Baik dari segi peningkatan insentif yang diterima para pendidik dan tenaga kependidikan PAUD maupun dari segi status para pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. Upaya ini dilakukan untuk memberikan semangat kepada para pendidik dan tenaga kependidikan PAUD lantaran ia menilai bahwa pendidikan anak usia dini merupakan kunci awal keberhasilan para anak sebagai generasi penerus bangsa sehingga pendidikan anak usia dini harus diperkuat. Ibu dan babak harus berbesar hati. Tidak boleh berpikir hati. Karena keberhasilan yang di atas itu sangat didukung oleh keberhasilan di basic ini. Basicnya adalah pendidikan anak usia dini. Kalau yang di bawah ini tidak berhasil, di atas pasti tergantung. Nah jadi ibarat membangun rumah itu yang dilakukan oleh ibu dan babak usia dini adalah membangun fondasi. Makin kuat fondasi, makin bagus bangunannya. Pada kesempatan ini, Anang juga membuka kegiatan pelatihan implementasi kurikulum Merdeka PAUD. Mudahnya merancang permainan intrakurikuler dan P5 yang akan dilaksanakan besok hari pada Kamis 7 September 2023 di Pendopo Pembataan dan menghadirkan trainer dari Rumah Kreatif Jogja. Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan.